Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Om, kalau misalnya kita mau ditransfer sama orang yang ada di luar negeri transfernya lewat Paypal Nah itu kita pertama harus bayar dulu kah ke dia om untuk biaya kirimnya Sebelumnya jika teman-teman masih baru dan baru pertama kali berkunjung ke channel saya yaitu channel Mas Vlogger silahkan subscribe dulu dan aktifkan loncengnya jadi teman-teman tidak ketinggalan jika ada video terbaru dari Mas Vlogger pada video kali ini saya akan menjelaskan yaitu jawaban yang untuk user Jessica Inicia ini jadi kalau misalnya teman-teman sudah menggunakan Paypal juga jadi teman-teman sudah ada akun Paypal ya teman-teman kalau teman-teman misalnya belum punya akun Paypal nanti cek video saya yang di playlist saya yang berjudul Paypal itu ada cara membuat akun Paypal itu ada teman-teman jadi cek aja nanti sendiri atau nanti kalau teman-teman males ngeceknya nanti saya juga pin komentar baik video yang ini maupun cara membuat akun di Paypal ya teman-teman nah prosesnya itu kalau misalnya teman-teman menerima transfer uang luar negeri melalui Paypal jadi klien teman-teman itu sudah harus punya Paypal dan teman-teman sendiri punya Paypal juga teman-teman nah nanti klien teman-teman itu atau saya bisa anggap misalnya namanya si A itu si A ngirimkan saldo Paypalnya itu dari Paypal dia lalu dikirimkan ke Paypal teman-teman antar Paypal dulu teman-teman nanti nah kalau sudah dari Paypal uangnya sudah masuk ke Paypal teman-teman itu nanti bisa dicairkan Paypal teman-teman itu dengan bank lokal milik teman-teman itu juga ada juga videonya cara menghubungkan antara Paypal ke bank lokal itu saya sudah buatkan juga di video sebelumnya nanti cek aja di playlist Paypalnya itu nah perihal biaya kirimnya nah kalau di Paypal kalau kita mengirimkannya untuk keluarga itu kita nggak di charge biaya teman-teman misalnya teman-teman mengirimkan 100 dolar 100 dolar itu maka yang masuk ke akun Paypal kita juga itu akan 100 dolar tapi kalau teman-teman mengirimkannya untuk komersil ataupun untuk invoice biasanya ada pengurangan biaya kirimnya itu sebesar 2 dolar kalau saya nggak salah ya 2 atau 3 dolar karena saya lebih sering menerima dibandingkan mengirimkan jadi yang saya itu kalau uang ada di Paypal itu kalau bisa bukannya digunakan untuk misalnya belanja tapi digunakan untuk menampung uang aja teman-teman ya kayak gitu lah istilahnya kita kan perlu berhemat apalagi di pandemi kayak gini teman-teman kemudian nah untuk perihal biaya kirimnya itu yang ditanggung nanti dari klien kita ya kalau 2 dolar dari 100 dolar kan misalnya teman-teman itu menerimanya 1,4 tapi karena ada potongan 2 dolar berarti kan potongannya itu kalau 1 dolarnya anggap aja mudanya kalau misalnya 15 ribu berarti potongannya 30 ribu 30 ribu dikurangi dengan 1,5 misalnya karena untuk muda moto ini tadi jadi sekitar bersihnya mungkin 1.470.000 kan lumayan teman-teman bisa menerimanya sebesar itu di saldo paypal teman-teman nah kayak gitu aja teman-teman jadi kalau misalnya teman-teman ragu ya teman-teman itu coba tes lah teman-teman misalnya ada teman-teman itu punya kawan coba minta tolong coba kirimkan misalnya ya teman-teman belilah saldo paypal dengan teman-teman itu misalnya mau coba tes misalnya kita beli saldo paypal ke teman-teman ke teman kita itu mungkin sebesar 50 ribu 50 ribu itu kalau dikonversi ke bentuk rupiah anggap aja 1 dolarnya itu di 14.500 ya teman-teman nah misalnya 3 dolar lah 3 dolar jadi dari kawan teman-teman yang punya dolar tadi coba kirimkan untuk keluarga dia itu ada pilihannya teman-teman untuk kirimkan pepal untuk keluarga atau untuk bisnis jadi kalau tidak ingin anda potongan sebesar 2 dolar kirim yang untuk keluarga itu tadi nanti kalau dia misalnya ngirimkan 3 dolar maka 3 dolar itu juga yang masuk teman-teman jadi kita gak perlu lagi memikirkan yang namanya biaya kirim antar paypal terus kalau mau dicairkan misalnya dari paypal yang dolar tadi mau ke bank kita nah itu juga kita butuh yang namanya ini ya teman-teman sama namanya misalnya kalau kita buat di paypal namanya Jessica Inesia maka di bank lokal kita juga harus sama namanya Jessica Inesia itu gak boleh beda teman-teman kalau ada urut besar atau urut kecil di nama depan atau nama belakang itu gak masalah tetap bisa tapi kalau namanya beda misalnya paypal teman-teman itu namanya Jessica Inesia tak tahu di pencairannya itu mungkin nama suami teman-teman atau nama kakak teman-teman misalnya nama ferry SPTR 20 ini kan beda itu gak bisa dicairkan teman-teman jadi uangnya pada saat dari dari paypal itu dicairkan misalnya dari paypal ke bank lokal karena namanya gak sama tadi misalnya nama di paypalnya yang ini tak tahu nama untuk pencairan itu nama kakak teman-teman atau nama suami teman-teman atau nama istri teman-teman itu bakal uangnya itu balik lagi teman-teman ke paypal ya karena namanya tadi gak sama antara nama di paypal dengan nama yang ada di bank lokal teman-teman untuk pencairan jadi pengkapastikan namanya itu disamakan dulu sebelum transfer antara nama yang ada di bank lokal teman-teman dengan nama yang ada di paypal jadi kalau misalnya belum sama samakan aja edit namanya itu di bagian profile yang ada di paypal jadi samakan dulu namanya teman-teman semoga teman-teman itu paham gimana caranya menerima pembayaran transfer misalnya dari luar negeri lewat paypal kirim dulu saldo paypalnya itu ke paypal kita teman-teman terus dari paypal kita baru bisa kita cairkan ke bank lokal kita teman-teman kayak gitu nah untuk pencairan dari paypal ke bank lokal kita masuknya itu antara 1 sampai 3 hari teman-teman kayak gitu lah kira-kira nanti kalau teman-teman mau lihat video yang lain nanti tentang lama waktu proses pencairan dari paypal ke bank lokal nanti teman-teman bisa juga cek video saya nanti kalau teman-teman misalnya bingung video yang mana nanti saya juga akan pin di kolom komentar maupun di link deskripsi atau teman-teman bisa juga nilai playlist saja yang berjudul paypal disitu ada tentang lama waktu proses pencairan dari paypal ke bank lokal gitu saja teman-teman yang bisa saya bantu semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semua oke kalau gitu sampai ketemu di tutorial mas blogger berikutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati